Saya Mbah Kuncung, jangan lupa untuk like, komen, subscribe Juwanto TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Juwanto TV Nah pada kesempatan siang ini Saya berkesempatan silaturahmi Ke tempatnya Mbah Kuncung Mbah Kuncung yang sudah melegenda di dunia kesenian Utamanya kesenian gedruk di Jawa Tengah Dan mungkin pernah juga sampai ke Jogja Nah disini saya akan sedikit mengorek-korek kehidupan Mbah Kuncung Dalam keseharianya yang terlihat sangat sangar Kalau di kalangan itu ternyata Ini saya kenalnya cuma Mbah Kuncung saja Tapi nggak tahu identitas yang sebenarnya Karena ya nggak mungkin lah Namanya itu langsung Mbah Kuncung gitu kan Ini saya akan mulai wawancara Nah ini Mbah Kuncung Nama aslinya jenengan itu Sinten Namanya aku sutrisno Oh Pak sutrisno Kok bisa Dengan sebutan Mbah Kuncung itu bagaimana? Nah itu dengan sebutan Mbah Kuncung itu karena Apa itu punya ciri khas sendiri dengan topengnya Oh berarti karena topengnya yang kuncung gitu ya Ya Tapi ini kok nggak kuncung itu? Ya gimana ya Ini ya Rambutnya ya Mbah begini aja Nah ini ya Ciri khasnya Ini Nah ini Mbah Kuncung Ini kalau yang pakai ini pasti Mbah Kuncung Nggak ada yang lain Kumis putih Rambut putih Sebenarnya disitu ada Beberapa topeng Kok kenapa kok yang disuka itu kok yang ini? Kok nggak yang itu gimana? Ada sejarahnya atau gimana? Ya semenjak Sepakai Topeng Mbah Kuncung itu ya Bisa Tau lah Semua orang Masnya dengan Dengan mempunyai Apa ya Ini kan Ciri khas ya istilahnya ya Topeng ini Yang punya ya Hanya Mbah Kuncung sendiri Kalau yang istilahnya yang model-model tadi mungkin Sudah banyak yang memakai gitu ya Jadi ciri khasnya Ciri khasnya Mbah Kuncung ya ini Terus rumahnya mana toh? Rumahnya Alamat rumah Alamannya Kemburan Jumoyo Salam Oh Kemburan Jumoyo Salam Itu masuk Magelang ya? Iya Nah Ini Dari Berkesenian itu Sejak kapan? Ya sejak Masih sekolah Masih sekolah Berarti sudah lama ya? Ya Kira-kira ya 10 tahun lebih 10 tahunan lebih Sudah berkecimpung Di dunia kesenian Luar biasa ini Karena Kalau melihat dari Usia juga Maksudnya Sudah senior Benar-benar senior Dibanding Para Penggedruk yang lain ya Nah Terus Apa Dulu Pertama kali Ikut kesenian itu Motivasinya apa? Motivasinya Ya Ingin melestarikan Jaksinan Jawa Terus Yang dipilih kok Gedruk? Oh ini bukan Gedruk mas Iya Apa? Ini bukan Gedruk Kosek Timbul pertanyaan Perbedaan Antara Gedruk dan Kosek Itu apa ya? Ya kalau Kalau gedruk Mungkin Mungkin Ya Cara Pakainya itu Lain dari Kosek Terus Kalau Kosek itu Ciri khasnya Biasa Pakainya Biasa Tapi 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 Apa itu Cara Pakainya Tidak Tidak Seperti Banyak Sampor Atau Tidak Sampor Itu Tapi memang Kalau Kalau saya Kalau pas Di Jogja Itu Kebanyakan Hampir Mirip Mungkin Tapi ya Antara Kosek Dengan Gedruk Itu Ya memang Hampir Mirip Tanya Tapi kan Kadang Lain Gerak Ya itu Masalahnya Kalau saya Di Jogja Biasanya Bilangnya Gedruk Bukan Kosek Jadi Kadang Saya Penyebutannya Itu Masih Terbiasa Dengan Gedruk Dulu Pas Pertama Kali Berkesenian Itu Langsung Kosek Atau Seni Kosek Dari Dulu Memang Kosek Berarti Belum Pernah Menjadi Penari Jadilan Belum Berarti Memang Dari Dari Pertama Kali Dulu Memang Jadi Seniman Kosek Nah Ini Punya Mbah Kuncong Ini Punya Istilahnya Punya Kru Atau Bagaimana Ini Ya Kru Ya Punya Tapi Ada Kadang Ya Ini Di Badan Kalau Boleh Tahu Nama Krunya Krunya Kru Dolop Dolop Kru Ya Dolop Kru Itu Basecamp Di Basecamp Ya Itu Di Rumahnya Pak Ponggi Itu Ketuanya Ketuanya Pak Pleki Terus Basecamp Di Pak Ponggi Alamat Sampai Di Nabi Beteng Seloboro Oh Nabi Nabi Beteng Berarti Yang Jauh Juga Dari Sini Jika Dekat Berarti Nah Terus Kalau Suka Dukanya Dalam Berkesenian Itu Apa Mbah Kuncong Ya Kalau Suka Itu Dalam Arti Suka Itu Bisa Kumpul Banyak Sedulur Gitu Ya Kalau Bukanya Ya Kadang Ya Sering Ada Perbedaan Pendapat Itu Hal Yang Biasa Istilahnya Bukan Bukan Masalah Yang Berarti Terus Kejadian Yang Istilahnya Nah Ini Kejadian Paling Lucu Itu Bagaimana Itu Ada Enggak Kejadian Paling Lucu Dan Mungkin Sangat Berkesan Bagi Mbah Kuncong Saat Pentas Itu Ya Bagi Saya Paling Ya Enggak Terlalu Lucu Itu Ya Mungkin Ya Suka Sekedar Apa Itu Salah Salah Gerakan Salah Gerakan Nah Ya Maksudnya Itu Yang Paling Berkesan Itu Dulu Pas Main Dimana Mas Istilahnya Jadi Masih Ingat Sampai Sekarang Itu Masalah Itu Tidak Ada Yang Ingat Om Malah Istilahnya Lost Terus Kalau Kejadian Kalau Pernah Pernah Istilahnya Ada Mungkin Udah Fik Udah Fik Di Kontak Terus Batal Itu Pernah Enggak Oh Pernah Biasa Itu Pernah Main Terus Tidak Tidak Jadi Main Itu Biasa Gagal Itu Jadinya Sedih Banget Biasanya Yang Kejadian Itu Dikarenakan Hal Apa Kok Bisa Langsung Dibatalkan Padahal Sebelumnya Kan Udah Kontak Ya Itu Kan Kadangan Ada Muncuran Jadwal Main Jadi Tidak Istilahnya Jadwal Memundur Tapi Tidak Konfirmasi Gitu Ya Terus Di Masa Masa Covid 19 Ini Bagaimana Mbak Kunceng Menyikapi Keadaan Ini Kan Jadi Tidak Bisa Pentas Ya Bagaimana Paling Sabar Menunggu Bisa Lagi Kumpul Kumpul Dengan Teman Teman Yang Pastinya Tetap Semangat Ini Saya Tanya Ini Mbak Kunceng Itu Latihan Atau Enggak Ya Latihan Tidak Pernah Istilahnya Langsung Langsung Pentas Nah Itu Kalau Misal Pas Misal Pas Pentas Dengan Kru Misal Saya Tanyakan Yang Ini Dengan Kru Nah Sebelum Pentas Itu Biasanya Ada Latihan Dulu Atau Biasanya Ada Sama Kru Berarti Memang Istilahnya Satu Minggu Dua Kali Sebelum Pentas Itu Ya Nah Rata Rata Ini Ngomongin Sebelum Corona Sebelum Corona Itu Kan Jadwal Pentas Pasti Ada Jadi Tiap Minggu Itu Pasti Turun Ke Kalangan Ya Kadang Berisa Berapa Kali Dalam Satu Minggu Satu Minggu Paling Dak Dua Kali Bisa Turun Dua Kali Siang Malam Paling Itu Mbah Kuncung Pernah Jadi Enggak Ayo Menggadang Kadang Apa Yang Dirasakan Kalau Pas Jadi Enteng Atau Lost Atau Gimana Atau Lost Lost Rare W Gitu Itu Kalau Ya Setelah Setelah Sembuh Apa Yang Dirasakan Masih Badan Badannya Gimana Capek Atau Gimana Itu Nah Ini Saya Melihat Senimahan Kosek Itu Kan Ada Kelinting Nya Juga Itu Kan Berat Berapa Itu Kira Kosek Paling 1,5 Kilo Satu Setengah Kilo Itu Satu Kaki Atau Keduanya Kalau Topeng Itu Berat Gak Itu Biasa Jadi Mungkin Karena Sudah Terbiasa Jadi Enggak Begitu Berat Gitu Ya Mungkin Kalau Saya Yang Pakai Mungkin Berat Karena Enggak Terbiasa Ya Terus Nek Pintas Kosek Itu Rata Rata Dalam Satu Pintas Berapa Menit Khusus Kosek Bukan Ikut Jadilan Bukan Bukan Bareng Dengan Jadilan Setiap Pintas Setiap Pintas Sekali Sama Kru Sama Ya Maksudnya Dalam Satu Pintas Itu Hanya Kosek Semua Kosek Semua Durasinya Durasi Paling Nek Jawa Itu Mungkin Satu Setengah Jam Tapi Kreasi Satu Jam Kurang Sedikit Itu Mindful Selama Ini Yang Paling Jauh Kemana Masa Pintas Kalangan Kemana Paling Jauh Jauh Kan Sudah Lama Pintas Paling Jauh Di Daerah Mana Prambanan Sudah Sudah Semarang Sudah Sudah Kalau Magelang Jangan Ditanya Ong Ruahnya Sendiri Istilah Pasti Kalau Pas Jauh Itu Bareng Bareng Dengan Temen Pake Motor Juga Berarti Sambil Liburan Gitu Ya Bareng Bareng Memang Jauh Yau Paling Yau 12 Boncengan Kalau Sama Aku Ya Bareng Bake Mobil Gitu Ya Atau Sepeda Oh Tetap Sepeda Paling Jauh Berarti Ya Karena Memang Sudah 10 Tahun Lebih Jadinya Ya Sudah Melalang Buana Ya Mbah Terus Ini Saya Minta Pesan Pesannya Kepada Sesama Pelaku Seni Pesannya Mbah Kunceng Itu Gimana Untuk Para Pelaku Seni Pesan Pesannya Semoga Yajak Dengan Seni Bagi Yang Anak Buda Bisa Lanjutkan Dengan Baik Terus Kak Mbah Ada Kalau Regenerasi Itu Gimana Ada Nggak Istilahnya Gini Mbah Kunceng Kan Semakin Lama Kan Juga Masih Tetap Ada Harus Ada Penerusnya Nah Itu Gimana Mbah Mbah Kunceng Cari Cari Pengganti Atau Ada Yang Istilahnya Mau Ikut Gitu Khususnya Yang Anak Muda Loh 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 Berarti Kesenian Kosek Ini Sampai Bisa Dipastikan Ya Sampai Kapanpun Insyaallah Tetap Ada Ya Kan Istilahnya Biar Apa Ya Kebudayaan Jawa Asli Itu Nggak Hilang Kan Sekarang Kan Zaman Istilahnya Zaman Modern Kadang Orang Anak Muda Itu Juga Kalau Disuruh Untuk Berkesenian Kadang Susah Nah Itu Kalau Belajar Tarian Itu Gampang Atau Mudah Jadi Memang Tidak Istilahnya Kalau Saya Pun Saya Pun Nari Itu Ya Bisa Bisa Nari Tapi Luas Setidaknya Itu Ya Mungkin Oke Mbah Kunceng Terima Kasih Atas Kesempatannya Dan Bincang Bincang Santainya Dengan Saya Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Hingga Akhirnya Mbah Kunceng Dan Teman-teman Pelaku Seni Bisa Pentas Lagi Di kalangan Dan Menghibur Masyarakat Semua Untuk Melestarikan Kebudayaan Jawa Demikian Wawancara Saya Dengan Mbah Kunceng Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Wabarakatuh quang Tidak Sampai Sampai Sampai